Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channelnya catatan Aina dan di video kali ini catatan Aina akan mengulas sedikit ya Bagaimana cara membuat tanaman di Venbasia itu menjadi rimbun dan tampak cantik pastinya ya langsung saja simak videonya tanaman di Venbasia ataupun yang disebut tanaman belanceng ataupun daun bahagia ini tergolong tanaman yang cukup mudah ya dan di hadapan saya ini ada tanaman di Venbasia ada yang sebutnya lebih color ada juga yang sebutnya white flame ada juga yang menyebutnya tanaman ini adalah super white tapi entah apa itu namanya tapi tanaman di Venbasia ini untuk ukuran harga itu sangat murah ya ini berkisar sekitar 10.000 rupiah untuk satu batangnya dan di video kali ini catatan Aina bakalan kasih informasi ya bagaimana agar tanaman di Venbasia ini tampil cantik dan tampil jadi rimbun seperti ini langkah pertama yang perlu diperhatikan adalah disini saya menanam tanaman di Venbasia ini ada enam ada ada lima batang dan sesuaikan juga dengan potnya ya ini potnya cukup besar jadi ketika menanam tanaman di Venbasia ataupun tanaman jenis apa saja ketika dijadikan satu rumpun harus sesuaikan juga dengan potnya dan yang kedua untuk penempatan tanaman di Venbasia sendiri baiknya di area yang teduh ya yang tidak terkena cahaya matahari langsung karena biasanya apabila terkena cahaya matahari langsung itu daunnya itu cepat sekali lebih menguning dan untuk metanya sendiri di sini saya tetap ataupun menggunakan dari daun-daun yang sudah membusuk ya ataupun humus-humus seperti ini karena ketika dipindah-pindahkan itu akan akan ringan tidak berat dan bagaimana caranya agar tanaman di Venbasia itu tidak rimbun sebelah tapi rimbun semuanya memutar seperti ini alangkah baiknya setiap dua bulan ataupun satu bulan sekali itu bisa diputarkan arah ketika satu bulannya itu menghadap ke sana dan satu bulan kemudian di bagian yang sini itu dihadapkan ke arah cahaya matahari karena bagian tanaman ataupun daun-daun tanaman hias itu arah ataupun kerimbunannya itu lebih cenderung ke arah yang lebih terkena cahaya matahari dan demikian informasi dari salta tanaina tentang tanaman di Venbasia ya semoga bermanfaat dan saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati